Ini tehnya. Minumlah. Masih hangat. Tidak usah dipikirkan. Keputusanmu sudah tepat. Kalau istrimu tidak kuliah, maka dia akan mendengarkan perintah kita. Ini, makan kacori. Aku sudah membuatkannya untukmu. Ayo makanlah. Hei, apa yang ibu lakukan? Ibu tidak perlu seperti ini. Aku bisa sendiri. Aku bukan anak kecil. Tentu saja kau bukan anak kecil lagi. Hari ini kau sudah melakukan sesuatu yang baik. Karena selama ini tidak ada seorang pun yang berani menolak pulantakur. Tapi kau menggunakan sebuah tipuan yang bagus, supaya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita semua tahu, paman dan ayah merampok seluruh dunia. Tapi dia menegurku dengan keras karena aku merampas anting seorang wanita. Dan dia malah menyuruhku untuk meminta maaf pada wanita rendahan itu. Aku juga bisa membuktikan padanya kalau aku juga punya hak untuk tidak mengikuti keputusannya. Karena aku juga Raja Begusarai. Dia sudah menghinaku. Jadi aku menolak keputusannya. Tapi aku tidak bisa berdamai dengan diriku sendiri. Kenapa kau malah ingin berdamai? Kau harus membiarkan amarahmu mendidih di dalam. Biarkan mereka merasakan panasnya. Kau ingin menjadi Raja, bukan? Tapi kau tidak masuk akal. Kau ini bodoh, padahal Pulan mencintaimu seperti putranya sendiri. Tapi dia tetap tidak ingin menghinamu. Dia hanya ingin membimbingmu ke jalan yang benar. Dia membuatmu meminta maaf karena... Kau tidak akan pernah bisa menghadapinya. Sekarang kau malah menyuruh anakmu. Apa kau pikir kakamu itu orang yang selalu benar? Dan kita selalu salah? Hah? Kita ini tidak bodoh. Kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Orang yang kuat selalu benar. Dan yang lemah pasti akan salah. Itulah hukum tempat ini. Anakmu tidak lemah? Dan dia sudah membuktikan hari ini. Kau selalu memikirkan diri sendiri saja. Tunggu. Selama ini kau selalu saja mengikuti perintah kakamu. Kau tidak pernah mau mendengarkan apa yang kami inginkan. Hei! Kenapa kau tidak menyelesaikan pekerjaan rumahmu? Kau pikir aku ini bodoh? Apa kau pikir aku akan percaya jika kau mengatakan bahwa kehilangan buku catatanmu? Seharusnya kau mengatakan alasan yang lebih baik, Punam. Kenapa kau tidak mengerjakannya? Ulurkan tanganmu. Pak, yang dikatakan punam benar. Dia sudah mengatakan PR-nya. Singkirkan tanganmu atau aku akan memukulmu juga, Prio. Pukul aku saja. Karena aku yang salah. Aku yang menjual buku catatan punam. Kau menjual buku untuk membeli tiket film. Baiklah, ulurkan tanganmu. Hei, lepaskan. Perilahmu seperti apa ini. Beraninya kau memukulnya. Apa ini gurumu? Memang kau tidak kena kami? Beraninya kau memukul gurumu. Aku tidak peduli, walaupun kau seorang guru. Aduh. Kenapa kau berdiri di luar? Ayo masuklah. Aku akan buatkan teh untukmu dulu. Kau selalu seperti ini, ya. Tidak peduli berapa banyak kesalahan. Kau tidak akan pernah mengeluhkan itu. Kau akan memaklumi segalanya. Ini jam 4 sore. Kau tidak ingin menemui pria. Ini kan saat kencanmu. Hei, pria sudah keluar dari hidupku. Saat ini aku bersama. Dengan Jaya. Apa? Kau putus dengan pria dalam sebulan. Sekarang kau bersama Jaya. Wah, wah, wah. Kau sangat menghawatirkan pria rupanya, ya. Pernah menghawatirkan diri sendiri? Baru saja aku dengar kalau kau ingin kuliah. Tapi sekarang kau mengamasi semua buku-bukumu itu. Hei. Astaga, halo, nona punam. Aku bicara denganmu. Kau mau kemana, nona punam? Untuk apa kau mengumpulkan semua ini? Apa yang mau kau lakukan? Hah? Besok aku akan menjual buku. Mixernya rusak. Dan aku akan memperbaiki mixer itu dengan uang penjualan buku. Kau memperbaiki mixer dengan menjual buku? Kau sudah gila, ya? Iya. Saat ini, kami membutuhkan mixer itu lebih dari buku-buku ini. Kalau tidak, ibu sangat berjuang dengan penggiling batu. Lagi pula, buku-buku ini tidak berguna bagiku. Hei punam, kau ini berlebihan. Apa yang kau bicarakan, ah? Aku diskusikan ini karena kau menginginkannya. Sekarang, aku tidak ingin berdebat tentang masalah ini lagi. Dia tidak usah berdebat denganku. Setidaknya bicara pada lakar. Kau ingin melanjutkan studi yang lebih tinggi, kan? Dan dia sendiri punya formulir pendaftaran kuliah untukmu. Kenapa kau tidak bicara dengannya sekali saja? Ini tentang masa depanmu. Semua orang tahu segalanya. Tapi siapa yang dengarkan aku? Dan mengerti apa yang kuinginkan? Lagipula, dia juga tidak salah. Aku harus menikah setelah tiga tahun. Aku harus tinggal di rumah. Kenapa aku harus belajar? Dan aku tidak harus bekerja, kan? Aku akan menjadi bagian dari keluarga takur. Aku akan memiliki semua yang kubutuhkan. Aku akan memiliki semua gadget. Dan bahkan, aku tidak perlu melakukan pekerjaan rumah. Aku yakin, aku akan menjadi malas dan gemuk nanti. Lalu kemungkinan akan mengolok-olok aku. Ya, sekarang kau harus pergi. Jaya pasti sedang menunggumu. Jangan membuang waktumu. Jangan lupa, Jangan lupa,